Intro Oke, Bismillah ya Ini misinya Sokrates Jadi dia ini di jaman itu Berhadapan dengan kekuasaan juga berhadapan dengan kaum Sofis Kaum Sofis ini orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandainya Nah itu ada kalimat dari Sokrates yang menurut saya menarik Inilah misinya dia Kata Sokrates, saya tidak peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh banyak orang Menghasilkan uang, memiliki rumah yang nyaman, pangkat militer atau sipil yang tinggi dan semua aktivitas lainnya Termasuk penunjuan politik perkumpulan rahasia organisasi partai yang berlangsung di kota kita Silahkanlah, semua itu jalan, aku tidak tertarik dengan itu Tapi aku akan menetapkan diri untuk mempersembahkan kepadamu semuanya, kalian semua Apa yang saya anggap sebagai layanan terbesar yang mungkin Aku akan mencoba membujukmu untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang miliki dengan apa yang engkau miliki Maksudnya kita tidak usah sibuk membanding-bandingkan diri dalam hal kepemilikan Sehingga menjadikan dirimu sebaik dan serasional mungkin Jadi dia punya misi agar orang-orang semuanya saja jadi orang baik dan orang rasional Tidak sibuk pada hal-hal kepemilikan Nah ini aku mempersembahkan diriku untuk itu Bahkan Sokrates ini dikenal hidupnya juga miskin Jadi memang dia mempersembahkan hidup sepenuhnya untuk kebenaran dan juga kebaikan Baik, ya ada yang bilang Tapi ini perlu diteliti juga, jangan-jangan dia Nabi Ya Allah, karena Nabi itu kan sekian ratus ribu Kita kan memang hanya mengimani dua puluh lima Tapi yang lain kan kita tidak tahu Ada yang bilang bahkan menulis buku bahwa Sokrates ini sebenarnya dialah yang oleh Al-Quran disebut Luqmanul Hakim Coba dicari buku itu Saya tidak bisa menyampaikan di sini, itu argumennya panjang lebar sekali Kalau di buku itu disebut Sokrates ini kulitnya hitam Asal-usulnya dia tidak asli dari Athena Yunani Tapi dia bekas Buddha Nah kalau bahasanya Al-Quran istilahnya Luqmanul Hakim Luqman itu kalau dalam bahasa Arab itu ada Lakoma yalkomo Luqman itu master Yang artinya menelan Jadi tertelan Kenapa digelari Luqman? Karena dia meninggal dengan cara dipaksa menelan racun Nah istilah Al-Hakim Hakim itu filsafat itu kan hikmah Jadi orang yang penuh hikmah Kalian carilah buku itu Nanti kalau disampaikan di sini rame Ya meskipun ada Dia punya argumen sendiri yang menulis buku itu Nah kalau kalian tidak setuju Nulislah bantahannya Tapi yang masyur populer memang dia Athena Baik Mungkin nanti kalian Jangan-jangan ini ada adik gaduh Ya monggo saja Semua ilmu ya ada adik gaduh Oke kita lanjutkan ya Kita kembali ke sini Nah Socrates punya quotes menarik Kenapa sih dia geser ke manusia Karena bagi Socrates It is not living that matters But living rightly Hidup itu sebenarnya tidak masalah Kalian mengalir saja juga sudah hidup Tapi yang jadi masalah itu Hidup yang benar itu bagaimana? Kalian kan rutin hidup selama ini Mengalir saja kan bisa Ikut yang lain pak Yang lain sekolah ya sekolah Yang lain kuliah ya kuliah Yang lain kawin ya kawin kerja ya kerja Nanti punya anak Mengalir saja bisa Kalau sekedar hidup ya bisa Tapi masa hidup sekedar hidup Nah Maka yang lebih penting apa? Living rightly Hidup yang benar Seperti apa? Nah ini yang Jadi kunci nanti Yang dikejar oleh Socrates Gimana sih kita Cara hidup yang benar itu Nah ya setiap orang Nanti punya rumusan Punya Wawasan Punya pertimbangan sendiri Tentang bagaimana Hidup yang benar Ini Ayatnya banyak Sebenarnya Saya ingat ada di Bukunya Hamka Itu yang bilang Kalau hidup hanya sekedar hidup Ya binatang juga hidup Kera juga hidup Monyet juga hidup Kerbau juga hidup Semut juga hidup Kalau sekedar hidup Rutin saja Mengandalkan Insing ya Semua makhluk ya hidup Nah terus apa istimewanya Manusia yang diberi Allah Akal budi Disitulah pentingnya Living rightly Hidup yang benar Nah disini baru matters Baru masalah sekarang Seperti apa sih Hidup yang benar itu Jadi ini Jadi pintu gerbangnya Kalau kita ingin Masuk ke Gagasannya Sokrates Nah Rumusnya hidup yang benar Itu Ya kalau pakai Istilah sederhana Itu harus Bijaksana Bijaksana Itu paradigma Pas Ini banyak sekali Sering saya sampaikan Meskipun banyak orang Juga salah paham Bijaksana Itu ketika kita Bisa menerapkan Menggunakan Mengaplikasikan Kebenaran Cocok Dengan ruang Dan waktunya Saya ada yang Tanya Pas saya ngomong Pak Saya ngomong Benar itu Belum mesti Bijaksana Ada yang Tanya Lu berarti kita harus Salah Kalau begitu Pak Lu mikirnya Tidak begitu Jadi Benar Belum mesti Bijaksana Itu Jangan hanya Berhenti Di kebenaran Kadang-kadang Kebenaran itu Perlu tambahan Kebijaksanaan Kalau kita Tidak bijaksana Sering kali Kebenaran ini Jadi Blunder Harusnya Kebenaran Membuahkan Hidup yang Baik Bisa jadi Malah Merusak Kalau ada Anak kecil Terus Tiba-tiba Minta Di belian Apalah Mobil beneran Yang harganya Milyaran Sama orang tuanya Terus Orang tuanya Bilang Nah itu Tidak dijual Mobilnya Ini namanya Kebijaksanaan Kalau orang tuanya Jawab Apa-apa adanya Sesuai kebenaran Nak aku Tidak mau Belikan mobil Kamu Uangnya Bapak Kurang Anaknya Mungkin sulit Memahaminya Bapakku Uangnya Selalu ada Kok banyak Ini namanya Kebijaksanaan Kalau ada Temanmu Sering Saya contohkan Temanmu Sedang agresif Ngamuan Itu Hati untuk Mari kita Berjihad Mari kita Situasinya Tidak cocok Nanti dia Tambah terbakar Jangan Diprovokasi Saya lihat Banyak di Medsos hari ini Kita itu Banyak yang Suka Manas-manasi Mancing-mancing Saya tahu Temanku ini Mesti nanti Komenternya Gitu Tidak mancing Afir Ngomong gitu Itu namanya Tidak bijaksana Jadi Bijaksana Itu Menggunakan Kebenaran Secara Pas Sesuai Dosis Ruang Waktu Porsi Dan Proporsinya Itulah wisdom Untuk bisa Bijaksana Saratnya Harus Benar Dulu Jadi Setelah Kebenaran Baru Kebijaksanaan Tidak Tidak berhenti Tidak berhenti Sekedar Kebenaran Jadi Bukan Anti Kebenaran Karena Kemarin Saya lihat Di Medsos Ada yang Bilang Bahwa Berarti Ini Anti Kebenaran Pro Kebijaksanaan Saja Tidak Begitu Untuk Bisa Bijaksana Kita Harus Tahu Kebenarannya Dengan Dasar Kebenaran Itulah Kita Menjalankan Kebijaksanaan Kayak Mahasiswa Ujian Kadang-kadang Memang Dosennya Perlu Bijaksana Kalau Dosennya Berhenti Pada Kebenaran Mungkin Banyak Yang Tidak Lulus Nilain Pas Pasan Semua Kalau Dosennya Terlalu Adil Untungnya Allah Itu Ya Murubil Adli Wal Ihsan Memerentahkan Adil Tapi Sekaligus Ada Ihsannya Kalau Hanya Adil Mahasiswa Ini Harusnya Nilainya C Tapi Karena Wal Ihsan Lumayan Ditambahi Jadi B Dari C Jadi B Itu Nama Lain Dari Kebijaksanaan